Halo brosis, kembali lagi bersama saya Laksana Bodhi Prasetyo Di video kali ini, saya akan membuat perbandingan Kedua pilihan warna Honda CRF 150L terbaru 2021 Yaitu warna grey dan merah putih Dan bicara soal harga, Honda CRF 150L di tahun 2021 Dibanderol di Rp34.325.000 untuk OTR Bekasi Dan untuk Honda CRF sendiri, brosis, terdapat tiga pilihan warna Yaitu grey, merah putih, dan hitam Tapi kebetulan di sini yang ready hanya dua warna Yaitu grey dan warna merah putih Oke brosis, langsung saja kita bandingkan dari kedua warna Honda CRF 150L ini Kita mulai dari yang warna grey atau abu-abu, brosis Nah, untuk warna grey sendiri, di bagian batuk kepalanya ini Menggunakan warna abu-abu glossy Ini dia Jadi untuk ketiga warnanya, baik grey, merah putih, hitam itu glossy semua Nggak ada CRF yang menggunakan warna doff ya Nah, warnanya glossy seperti ini Terdapat stripping bertuliskan Honda berwarna putih Untuk abu-abunya ini atau grey-nya dia gelap, brosis Jadi nggak terang ya, lebih pekat agak ke hitam-hitaman Jadi memang gelap banget nih warnanya Kemudian di bagian sparkboardnya juga full grey, ini dia Di sini terdapat lekukan-lekukan dan sudut yang sangat luar biasa Posisi sparkboardnya dia naik, karena memang umumnya motocross Sparkboard depannya pasti menyatu dengan headlampnya Kemudian di bagian shocknya ini menggunakan warna emas atau gold Sudah menggunakan shock USD Kemudian di bagian cover bawahnya Nah, ini dia untuk cover shocknya Dia menggunakan warna hitam Hitamnya ini glossy Jadi bukan grey ya, di bagian bodi atasnya dia grey Sedangkan di bagian cover shocknya dia menggunakan warna hitam glossy Kemudian di bagian velgnya juga menggunakan warna hitam glossy Jadi hitamnya ini glossy untuk CRF Kemudian di bagian jari-jarinya krum Tromolnya menggunakan warna silver Kita naik lagi Untuk bagian tutup shocknya brosis Ini agak sedikit berbeda Untuk warna grey dia menggunakan warna hitam Ini dia Merknya Showa ya Dia menggunakan warna hitam Kemudian di bagian tangkinya Nah, tangkinya ini hitam Jadi untuk semua versi CRF Di bagian tangki dalamnya sini besinya Dia pasti menggunakan warna hitam Hitamnya ini doff brosis Kemudian untuk bodi sampingnya seperti ini Jadi warna dasarnya dia abu-abu atau grey Di sini dibalut dengan stripping bertuliskan CRF warna putih Tapi putihnya ini tidak terlalu putih brosis Jadi beda dengan yang warna merah ya Dia lebih ke krem sebenarnya Tulisan CRF-nya ini dia krem Kemudian ada 150 juga krem di bagian atas L-nya menggunakan warna hijau Kemudian di bagian depannya Nah, depannya sini Dia motifnya seperti apa ya Kotak-kotak seperti ini Jadi jika dilihat sekilas Ini kayak cocok banget Dinaikin sama tentara brosis Jadi motor tentara banget Kalau menurut saya sih Warna yang grey ini ya Motifnya itu pas banget Kalau tentara yang naikin motor ini Ini dia Untuk penampakannya Jadi abu-abu Di bagian depannya ada paduan hijau Krem dan Hitam Di bagian tengahnya Jadi ada 3 paduan warna Jadi ada 3 paduan warna Hijau Krem Kemudian hitam Kemudian di bagian Bodi tengahnya sini Dia menggunakan warna hitam doff Berbahan plastik kasar Dan ada teksturnya Teksturnya bulat-bulat seperti ini Kemudian di bagian samping-sampingnya Juga ada tekstur bintik-bintik Dia kecil-kecil Kemudian mundur lagi ke belakang Nah di bagian bodi belakangnya Seperti ini Di abu-abu sama Warna dasarnya Kemudian ada Pemanis lagi Stripping Paduan antara krem Hijau dan Hitam bagian tengahnya Jadi memang strippingnya ini Tentara banget ya Modelnya Model dari strippingnya Ini dia untuk penampakannya Dari bodi belakangnya Hingga ke bagian depannya Ini jarang banget sih Yang punya CRF warna grey ini bro sis Kemudian Di bagian cover knall potnya Atau bodi sampingnya sini Dia full grey Greynya ini glossy Dan polos Jadi di bagian sampingnya sini Tidak dibalut dengan stripping Kemudian di bagian cover knall potnya Menggunakan warna silver Tampak terlihat seperti plat Padahal ini plastik bro sis Jadi covernya ini Bukan besi atau plat Melainkan plastik Kemudian di bagian joknya Hitam Ini full hitam joknya Di bagian belakang terdapat Pemanis bertuliskan Honda berwarna putih Di sini Kemudian untuk bodi Belakangnya lagi Ini dia Ini spasenya jauh Antara jok ke belakangnya Ini jauh banget ya Nah ini warnanya Full grey atau abu-abu Terdapat stripping Bertuliskan Honda Di bagian ujungnya Nah ini dia Untuk penampakan Dari bodi belakangnya sendiri Jadi paduannya dia ada abu-abu Covernya menggunakan warna silver Kemudian di bagian frame-nya Ini menggunakan warna Full hitam glossy Di cover kenal potnya Di bagian leherannya Dia menggunakan warna hitam Dan ini bahannya plat Nanti untuk warna merah Warna covernya ini beda bro sis Nanti kita bahas Kemudian untuk bagian armnya Silver Velg belakang Juga full hitam glossy Jari-jarinya krum Kemudian tromolnya silver Nah di bagian soknya Ini untuk semua CRF sama Dia menggunakan warna merah Ini dia Di bagian pairnya Kemudian bagian tengahnya Dia hitam Nah ini dia bro sis Untuk penampakan Full bodinya Dari bagian belakang Hingga ke bagian Depannya Keren ya Nah jadi untuk warna grey Sudah sekarang Kita akan membahas Untuk yang warna putih Merahnya Jadi untuk grey sendiri Memang keseluruhan bodinya Dia menggunakan grey Atau abu-abu Sedangkan yang merah Dia menggunakan paduan Antara putih dan merah Jadi di bagian batok kepalanya Menggunakan warna putih Dan lagi-lagi ini putihnya glossy Jadi memang CRF Tidak terdapat warna doff Ini putihnya glossy Dibalut dengan stripping Bertuliskan Honda Di sini berwarna hitam Kemudian di bagian Spakburnya Full merah Kemudian di bagian Sok depannya Tabungnya Dia menggunakan warna Emas atau gold Turun lagi di bagian Covernya Cover shocknya Dia menggunakan warna Merah Kalau untuk yang grey Tadi hitam Ini dia Tapi untuk yang warna merah Ini di bagian covernya Dia menggunakan warna merah Velgnya sama-sama hitam Jadi untuk CRF sendiri Semua versi Menggunakan velg warna Hitam glossy Di bagian jari-jarinya Krum Kemudian di bagian tromolnya Dia menggunakan warna Silver Kemudian kita naik Nah ada yang berbeda Di sini brosis Untuk yang warna merah putih ini Di bagian tutup shocknya Yang di bagian atas Dia menggunakan warna gold Jika kita membandingkan Untuk yang warna grey Di bagian atasnya Dia hitam Seperti ini Nah di bagian stangnya Sama-sama hitam Kemudian di bagian Bodi sampingnya Ini full merah Jadi warna dasarnya Ini merah Ada balutan stripping Bertuliskan CRF Besar Warna putih Nah ini baru putih nih Kalau untuk yang warna grey tadi Dia krem Jadi bukan putih Krem Kemudian untuk warna merah ini Dia putih Ada 150 Berwarna putih L-nya hitam Kemudian di bagian depannya Ada pemanis Putih Dan hitam Kemudian ada putih lagi Di sini Mundur lagi ke belakang Ini full merah Dan dibalut dengan stripping Berwarna putih Dan hitam Paduannya di sini Dan untuk bagian joknya Nah ini yang spesial Dari warna merah Di bagian joknya Dia menggunakan warna merah Brosis Jadi beda banget ya Kalau untuk yang warna grey tadi Menggunakan warna hitam Sedangkan untuk warna merah ini Di bagian joknya Menggunakan warna merah Terdapat tulisan Honda juga Di sini Menggunakan warna putih Sedangkan untuk bagian Cover kenal potnya Atau bodi sampingnya Ini juga Putih warnanya Jadi ada merah Dan putih di sini Kemudian di bagian Cover kenal potnya Sama-sama silver Dan kenal potnya Full hitam tentunya Yang beda di sini Dengan warna grey adalah Di bagian Cover leheran ya Brosis Untuk warna merah ini Cover leherannya Dia menggunakan warna Silver Jadi seperti yang tadi Saya sebutkan Untuk yang warna grey Dia menggunakan warna hitam Tapi untuk yang warna merah ini Justru menggunakan warna Silver Jadi beda warna Tapi untuk warna framenya Sama-sama hitam Tidak ada perbedaan Kemudian di bagian armnya Juga sama-sama Menggunakan warna silver Kemudian di bagian Velgnya Sama-sama hitam glossy Jari-jarinya krum Kemudian di bagian trombolnya Menggunakan warna silver Di bagian soknya Juga sama Menggunakan warna merah Karena memang untuk semua CRF Dia menggunakan warna merah Sepertinya Tidak hanya CRF sih CBR dan CB Juga menggunakan warna merah Seperti ini Kemudian di bagian Bodi belakangnya Brosis Bodi belakangnya Ini full merah Merahnya ini glossy Dibalut dengan stripping Bertuliskan Honda Di bagian atasnya Dan di bagian ujungnya Dan ini dia Untuk penampakannya Dari full bodinya Dari belakang hingga Ke bagian depan Untuk warna merahnya Nah menurut kalian Keren yang mana nih Antara warna merah Dan warna grey Sayang sekali Tidak ada warna hitam Di sini ya Andaikan ada warna hitam Kita bisa compare Atau bandingkan Semua warnanya Tapi di sini Hanya tersedia Warna grey Dan warna merah Ini dia brosis Untuk perbandingannya Dari Honda CRF 150L Terbaru 2021 Warna grey Dan warna merah Jadi memang Untuk warna grey sendiri Dia menggunakan Full grey Dari bagian depan Hingga ke bagian belakang Sedangkan untuk yang Warna merahnya Ini paduannya Putih Dan merah Tapi buat kalian Yang pingin Bodi motornya Tidak cepat kotor Bisa pilih Warna yang satu ini Terlebih Honda CRF ini Memang Konsepnya adventure Buat terabas-terabas Yang jelas main tanah Lebih cocok Warna yang gelap-gelap Seperti ini menurut saya Kalau untuk warna merah ini Lebih cocok Dibikin super moto Buat di jalan raya Tapi kalau andaikan Buat terabas-terabas Main tanah Sepertinya warna merah Dan putih Kayak gini Bro sis Lebih mudah kotor Jika dibandingkan Dengan warna grey Maupun warna hitam Baiklah bro sis Jadi itu tadi Perbandingan Antara Honda CRF 150L Grey Terbaru 2021 Dengan CRF 150L Merah putih Sayang sekali Disini tidak tersedia Warna hitam Jadi kita tidak bisa Membandingkan Ketiga warnanya Oke Mengunjungi sekian video kali ini Semoga video ini Bermanfaat Dan dapat memberikan Gambaran khususnya Untuk bro sis semua Yang mungkin Masih bingung nih Mau beli CRF Pilih warna grey Atau warna merah Mudah-mudahan Setelah menonton video ini Sudah tahu gambarannya Dan makin tahu Detailnya Oke Nantikan Video-video saya yang berikutnya Saya Laksana Bodhi Prasetyo Dan Sampai jumpa